Oh makin mantap bosku Oke lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kembali lagi bersama saya Dan ini untuk video kali ini ya Kita mau modifikasi ini bosku Ini permintaan dari temen bosku Untuk cara pasang filter subwoofer ya Pada amplifier D30 ini Bagaimana caranya Kita simak videonya sampai selesai bosku Oke bosku Untuk pemasangan Filter subwoofer ini Tentu saja yang kita butuhkan Sama ya yaitu filter subwoofer 12V Jangan yang CT Carilah yang 12V seperti ini bosku Karena untuk memudahkan pemasangannya Dan cara simpelnya Ini ada dua cara ya Cara simpelnya ini bisa kita Langsungkan saja ke bagian Potensio ini bosku Bagian tengah ya ini untuk outputnya Untuk output dari sini Ini kesini bosku Dan untuk outputnya kita bisa ambil dari Ini bosku R per L ini bosku Jadi ini adalah outputnya dari Modul MP3 yang ada disini bosku Kita langsungkan disini Untuk PCC nya kita bisa ambil dari VCC ini Tapi tetap ada beberapa tambahan ya Supaya dia aman Untuk modul ini dan juga untuk Amplifier ini bosku Langsung saja kita Let's go Oke untuk tambahan yang saya masuk adalah Resistor bosku Yaitu resistor berukuran 2K2 Untuk supply nya Untuk outputnya 10k ohm 10k Mana ini 10k Nah 10k ini bosku 10k Untuk kodenya kalian pasti paham ya Dan untuk outputnya Outputnya dari Modul ini Modul filter subwoofer ini Ke inputnya ini Kita gunakan Maaf Untuk inputnya ya Maksudnya inputnya dari sini Ke sini Ini kita gunakan lagi 4K7 kalau ada ya 4K7 mana ini Kalau tidak ada Kita bisa Oh ada ini Ada 4K7 ya 4K7 seperti ini Oke langsung saja Kita let's go Oke teman-teman kita potong dulu Untuk kerapian ya Kita potong Untuk resistornya Demi kerapian Bukan untuk apa-apa Demi kerapian dan Demi Apa ya Maksudnya Untuk Supaya tidak tersinggol-singgol Dengan lainnya ya Kita cari yang Fold Nah ini fold ada volume ya Kalau ini nanti kan Maksudnya ke mic Nah ini kita Kasihkan ke bagian Tengah ini bosku Bagian tengah Ini untuk outputnya bosku Dan untuk Plusnya Ini adalah VCCnya adalah yang ini Ini kita kasih Restore berukuran 2,2 kg Kita potong juga ini bosku Untuk keamanan ya Dan untuk kerapian Keamanan supaya Tidak tersinggol-singgol Dengan Terminal yang lainnya Ini kita kasih yang pada VCC ini bosku Karena ini Agak simpel juga ini Karena sudah ada Tulisan-tulisan untuk VCC dan outputnya bosku Dan ini untuk Inputnya ke Modul ini bosku Jadi untuk Dari Outputnya Modul MP3 Yang ada di Pada D30 itu bosku Kita kasihkan ke Bagian LR ini bosku Nah ini R per L ini Ini adalah Outputnya dari Modul Bluetoothnya Dan kita Cari kabel 4 pin ya Tapi saya Tidak ada 4 pin Saya gunakan 3 pin seperti ini Nanti kita potong ya Carilah kabel Yang agak Bagus Ini kurang Bagus ini Jadi saya gunakan Yang agak bagus Nah kita gunakan Yang ini Ini agak Bagus ini Daripada yang itu Tadi Kita posisikan Masing-masing ya Jadi Kalau ini Untuk Pemasangan ini Tergantung ingatan Kamu semuanya Itu beda manusia Beda Pendapat juga Nah disini Saya Gunakan Semuanya Untuk Yang Ini Seleret ini Ini kita gunakan Untuk sebagai output Sebagai outputnya Ke amplifier Untuk yang tengah ini Sebagai inputnya Dan untuk yang pinggir sendiri Ini sebagai VCC nya Yang tidak ada Main seleretnya Dan untuk outputnya Kita gunakan Warna kabel Untuk groundnya Warna kabel merah Ini bosku Groundnya Kecil aja Tidak apa-apa Karena ini Untuk Daya wattnya Kan juga kecil ya Kita pasangkan Ke ground ini Untuk groundnya ini Semua ground ini Jadi satu ya Karena ini Hanya ada Plus dan ground saja Tidak ada Main Dan ini kita potong Sesuai Selera Kita masing-masing Ini kita potong Seperti ini Segini ya Sebelum kita pasangkan Ke Sini Ke modulnya Kita solasi dulu Kita rapikan dulu Untuk kabelnya Supaya Tidak Apa ya Berantangan ya Karena ini Kebetulan Kabelnya ini Berbeda bosku Jadi tidak nempel Jadi kita harus Jadikan satu Seperti ini Menggunakan Apapun ya Yang penting Bisa menyatu Seperti itu Pakai tali juga Tidak masalah Yang penting Jangan tali rafia Seperti ini Supaya Rapi saja Yang tadi Kita Ingat-ingat ya Untuk yang Plusnya yang mana Yang outputnya Yang mana Kalau yang ground Jelas yang merah Kita Ocee dulu Seperti ini Masing-masing Kabelnya Dan langsung Kita pasang Ke masing-masing Bagian Dan untuk Groundnya ini Kita satu Aja Jadi Tidak usah Setiap Input Ada groundnya Setiap Output Ada groundnya Tidak perlu Jadi kita Cukup ambil Satu ground Saja Untuk groundnya Oke bosku Maaf Tadi ada Gendal Sikit Untuk groundnya Ini terserah Mau Ditaruh yang mana Yang penting Satu jalur Dengan ground Dan yang ini tadi Yang selerat ini Tadi adalah yang output Dan kita cari outputnya Disini Adalah yang tengah Yang tengah ini adalah Ada tulisan Out ini ya Ini adalah output Disini bosku Ini baterai saya Hampir habis Dan untuk Yang tengah ini Ini adalah Tadi Untuk inputnya ya Inputnya berarti Yang ini bosku Yang ini Ada tulisan inputnya Nah ini Nah ini Ada tulisan inputnya ini Dan ini Tentu saja Untuk bagian Out Vcc Ya maaf Out Vcc nya Di bagian Ini bosku Ya Oke ini sudah selesai Dan kita Coba Tapi kita test dulu Ini hp nya Oke Kita coba Menggunakan speaker ini bosku Kita sambungkan dulu Untuk outputnya Ini sudah saya siapkan Semuanya ini Outputnya Juga vcc nya Dan lain lain Ini kita sambungannya Ke bagian Sini yang biru ini Ini untuk output Bass nya Dan yang ini Untuk output twitter nya Kita coba ya Seperti ini Seperti ini aja Dan untuk Percobaan Saya menggunakan Adapter aja 12V Seperti ini Supaya aman Karena ini Terbuka Jadi Untuk antisipasi Aja ini bosku Nah Seperti ini Ini sudah nyala Kita Pakainya Flash disk aja Supaya Enak Dan mudah Diaplikasikan Ini belum main Belum main Kita cari Yang lagunya Enak Oke kita Coba menggunakan Lagu DJ Ini semuanya Masih menutup Bass ko Dan ini coba Untuk subwoofer nya Kita buka Coba perhatikan Untuk Down nya ya Nah ini Tanpa subwoofer Dengan subwoofer Kita tambahin Dengan bass nya Bosku Oh mantap Guys Ini kita kejadian Tidak terlalu Ya Kita coba Putuk Ya Begitulah Cara pemasangan Filter subwoofer Pada D30 Secara simpel Kalau dirasa Kurang Pekat Kalian bisa ganti Resistor ini Yang 10K ini Menggunakan resistor Yang lebih kecil 4K7 Dan sebagainya Tapi jangan terlalu kecil Karena nanti Saud-saudan Dengan Volume Oke sekian Terima kasih Semoga bermanfaat Sambil like Comment Subscribe Dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax